Halo guys, kembali lagi bersama gue Anggiel Givari Jadi di video kali ini temen-temen karena banyak banget yang bertanya di video gue sebelumnya Dimana gue ngasih tutorial bagaimana caranya menginstall game guardian di hape Norut Nah, banyak banget dari kalian yang nanya Bang, gimana sih cara pakenya game guardian? Ini gue udah bisa nih install game guardiannya Tapi gak bisa cara pakenya Nah, di video kali ini gue bakal ngasih tutorial pakenya gimana temen-temen So, sebelum kalian tonton video ini Yang akan baiknya kalian like dan subscribe dulu channel ini agar channel ini semakin berkembang Oke, dan jangan lupa juga buat kalian untuk follow fans facebook gue Karena gue disitu bakal sering live temen-temen Linknya ada di deskripsi Oke temen-temen, kita bakal langsung ajarku videonya Let's go Oke temen-temen, sebenarnya caranya gampang banget ya Kalian tinggal masuk ke virtual space kalian Kalian menggunakan export atau parallel atau parallel space itu terserah kalian Tapi disini gue menggunakan parallel space light temen-temen Dan yang harus kalian ketahui bahwa game guardian ini harus dibuka di dalam virtual space ya temen-temen Kalau misalnya kalian buka langsung di menu hp sini Itu gak bisa temen-temen, itu hanya untuk hp-hp yang udah di root Tapi kalau misalnya kalian gak di root Kalian harus masuknya di parallel space Selain itu game guardiannya itu gak akan berjalan temen-temen Oke disini gue menggunakan parallel space light ya Hal yang pertama gue lakukan untuk menge-cheat itu Kita harus masukin dulu si game yang kita akan cheat itu game apa Oke disini kita bakal ambil contoh game ular aja ya temen-temen Nah disini game ularnya temen-temen Kemudian kalian tambahkan aja ke parallel space Nah setelah sudah kita tunggu Setelah sudah kita langsung aja buka si game guardiannya dulu temen-temen Kita klik dulu game guardiannya Biasanya ada iklan habis ini Kalau gak ada yaudah Nah disini ada pemberitahuan temen-temen bahwa ada update-an baru Kalau kalian misalnya ingin update kalian tinggal klik unduh aja Tapi kalau misalnya kalian gak pengen update kalian langsung aja klik oke Disini kita bakal klik oke aja Dan untuk memulai game guardiannya kita langsung aja klik di paling bawah kanan Temen-temen ada bacaan mulai kalian langsung aja klik mulai Nah kalau sudah dia game guardiannya jadi seperti ini temen-temen Bisa dipindah-pindahin seperti ini Dan kalau dibuka itu bakal jadi seperti ini temen-temen Kita keluarin dulu aja Nah disini kita bakal coba cheat si game warm zone ini ya temen-temen ya Langsung aja kita buka si gamenya Nah disini kita udah masuk ke dalam game warm zone ya temen-temen Yang pertama kalian harus lakukan adalah Kalian masuk ke game guardiannya temen-temen Dan kalian disini pilih game yang ingin kalian cheat temen-temennya Disini ada dua Kalian coba-coba aja satu-satu Kalau misalnya yang satu gak jalan kalian gunakan yang bawahnya aja gitu loh temen-temen Disini kita gunain yang atas dulu Kalau misalnya ada dua Tapi kalau misalnya ada satu kalian gunain yang itu aja Oke kita keluarkan Dan disini kita bakal langsung aja coba kita play dulu Nah disini kita bakal ambil-ambil dulu Sampai disini kita skornya adaannya Nah disini kita udah ada skornya 162 Nah untuk cara ngasihnya kalian langsung aja masuk ke game guardiannya Pastiin yang tadi kalian lihat itu adalah skor terakhir yang kalian lihat Kemudian kalian masuk ke pencarian disini nih temen-temennya Kalian masuk ke pencarian Tadi itu 162 ya Kita cari 162 Kemudian kita klik pencarian baru temen-temen Nah disini kalian harus memilih data yang dimasukkan itu berupa apa Nah disini juga udah dikasih tau misalnya Angkanya itu ada min atau koma atau apapun itu Kalian bisa pilih Tapi untuk standarnya itu biasanya kita menggunakan float temen-temen Jadi kita disini bakal menggunakan float Nah disini bakal mencari Kita tungguin Nah setelah sudah ketemu disini kita langsung ubah aja temen-temen Cara ubahnya itu kalian klik yang ada di samping pencarian yang ini nih temen-temennya Nih Nah yang ini Kalian ubah aja disini menjadi terserah kalian Tapi gue saranin sih jangan lebih dari 7 atau 8 atau 9 angka ya temen-temen Karena biasanya beberapa game itu gak support angkanya itu lebih dari segitu temen-temen Jadi ya minimal gue sih 7 atau 6 lah itu udah mantep banget Jadi disini kita bakal langsung aja masukin berapa ini ya 1 juta ya temen-temen ya Skornya 1 juta dan kita klik ya temen-temen Nah setelah itu kita keluar Dan kita ambil Dan kalian lihat Oh my god langsung mati guys Seperti itu temen-temen Oke kita bakal ulang lagi Misalnya disini skor gue adalah 1, 5, 4 ya temen-temennya Kemudian kita Oh kita udah naik lagi nih Jadi 6, 5, 4 ya Kita masuk ke game guardian temen-temen Nah disini masih ada setan yang tadi Kita hapus dulu dengan cara kita klik tong sampah temen-temen disini ya Kita klik tong sampah Kemudian kita menghapus semua ya temen-temen Kemudian klik ya Itu untuk merestar si game guardian ini temen-temen Dan untuk mencarinya lagi Kemudian kita klik lagi ini temen-temen Dan kita cari 6, 5, 4 Kemudian kita pencarian baru Nah setelah sudah kita langsung aja ubah disini temen-temen Menjadi Terserah kalian ya 1 juta 10 juta juga gak apa-apa Ini gue masukin 10 juta Kemudian kita klik ya Kita keluar Dan kita lihat apakah yang terjadi Oh my god Guys Kita langsung ada di urutan pertama Dan cacing kita ini bakal terus membesar ya temen-temen Dan kita lihat Oh my god Kita adalah cacing terbesar di Alaska Tapi ada beberapa yang harus kalian tahu bahwa game guardian ini gak bisa untuk semua game temen-temen Kadang beberapa game itu gak support Karena ada sistem virus buat menahan cheat-cheat kayak gitu loh temen-temen Jadi biasanya game-game online itu kadang suka gak bisa temen-temen memakai game guardian Tapi biasanya untuk game-game offline itu biasanya hampir semua bisa temen-temen menggunakan game guardian ini Nah jadi pertama itu kalian cari yang mau kalian cheat temen-temen Kalian mau cheat uang ataupun apa Kalian cari uangnya Kemudian kalian menggunakan plot dan ubah uangnya ya temen-temen Dan kalau misalnya gak jadi gimana kak Kalian tinggal ulangi lagi caranya temen-temen sampai kalian bisa Oke gitu aja sih temen-temen untuk video kali ini Kalau kalian suka jangan lupa tinggalkan like, komen, dan share kepada temen-temen kalian Dan jangan lupa juga buat di subscribe channel ini Agar channel ini semakin berkembang Dan jangan lupa juga follow fans facebook gue Karena gue bakal sering-sering live disana Oke temen-temen, thanks for watching, see you in the next video Bye-bye Sub indo by broth3rmax